Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita bakalan masak-masak kembali Nah, masak apa kita hari ini? Jadi kita bakalan masak kue jahe gula merah ya Nah, ini adalah tambahan untuk menghidangkan kembang tahu yang kemarin sudah pernah kita coba buat Nah, caranya bagaimana? Silahkan kalian ikuti video ini dari awal sampai akhir Jangan di-skip supaya kalian tidak ketinggalan informasi Dan sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Dan sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Nah, sekarang silahkan kalian siapkan alat dan bahannya Untuk alat-alatnya tentu saja kalian membutuhkan sebuah panci ya Kalau tidak ada panci, kalian bisa gunakan kuali Intinya sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk merebus gula merah dan air Plus jahe yang kalian tambahkan ke dalam sana Jadi yang perlu kalian persiapkan adalah gula merahnya Untuk gula merahnya, tergantung kalian Kalian mau mengolahnya sebanyak apa Sekilo boleh, setengah kilo boleh, ataupun seperempat juga boleh Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan ya Nah, untuk gula merahnya, seperti biasa Saya rekomendasikan kalian gula merah yang seperti ini ya Yang warnanya kecoklatan dan kemerah-merahan seperti ini Kegol-golan Keemas-emasan seperti ini ya Intinya gula merah seperti ini yang harus kalian cari dan harus kalian beli Karena gula merah itu menentukan rasa dari kuah jahe gula merah yang kalian buat nantinya Nah, setelah gula merahnya kalian persiapkan Dan kalian sudah tahu sebanyak apa yang ingin kalian olah Nah, silakan kalian masukkan ke dalam panci Ke dalam kuali, ataupun ke suatu tempat yang bisa digunakan untuk merebus Oke, dan kalau sudah silakan kalian tambahkan airnya Airnya tergantung kalian ya Kalian maunya kental Maksudnya mau kuah tersebut menjadi kental atau kacah air Itu tergantung kalian Nah, kalau sudah silakan kalian rebus Tunggu sampai mendidih Dan tunggu sampai semua gula tersebut larut Jadi, kalau masih ada bongkahan-bongkahan seperti ini Silakan kalian tunggu sampai semuanya larut, oke Sembari menunggu gula merah kita larut Dan airnya mendidih Silakan kalian siapkan jahenya Nah, untuk jahenya tergantung kalian Jadi, seperti apa yang kalian inginkan Kalau kalian ingin cita rasa jahenya sangat terasa kuat Silakan kalian perbanyak jahenya Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin sedikit Silakan sedikit saja Masukkan jahenya ke dalam sana Nah, untuk jahenya Silakan kalian kupas terlebih dahulu Kulit-kulitnya Supaya bersih Kalau sudah silakan kalian cuci bersih Dan silakan kalian geprek Geprek Kalau sudah digeprek Silakan kalian masukkan ke dalam air gula merah kita tadi Oke Oke, kalau air gula merah kita sudah Kuah gula merah kita jadinya Kuah gula merah kita sudah mendidih Silakan diangkat Dan silakan dinikmati Silakan kalian campurkan ke dalam kembang tahu Buatan kalian tadi Untuk campuran kembang tahu Saya rekomendasikan kalian Buat kuah jahe gula merahnya Sangat kental ya Supaya kembang tahunya terasa lebih nikmat Untuk kalian yang mau Jadikan kuah jahe gula merah ini sebagai minuman Silakan kalian buatnya cair ya Jadi supaya dia tidak mengganggu tenggorokan kalian Ketika kalian minum air jahe tersebut Jadi untuk kuah gula merah ini Tergantung kalian Mau kental ataupun mau cair Tergantung keinginan kalian masing-masing Tapi saya rekomendasikan Balik lagi saya Lebih merekomendasikan kalian Untuk membuatnya yang kental Supaya kembang tahunya Terasa lebih nikmat Oke Oke silakan kalian cobain ini di rumah Jangan lupa komentar ya Ketik komentar kalian di kolom komentar Bagaimana hasil masakan kalian Bagaimana pendapat orang-orang Yang sudah mencoba masakan kalian Like, comment, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi hari ini Kita belajar dari masakan orang lain Lalu kita mulai membuatnya sendiri Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!